Intro So you need Kaelus BSD City by Sinarmas Land Konsep minimalis tropical architecture Bener-bener keren dan unik banget ini konsepnya Dan juga desainnya Kaelus didesain oleh arsitek terkenal bernama Denny Gondo Kurang lebih seperti ini perbedaan denahnya Untuk tipe lebar 10 Ini lebar 10 hook Lebar 9 dan lebar 8 Semua tipe 4 plus 1 kamar tidur Ini konsep unik yang ada di Kaelus Yang pertama ada sky balcony dan juga ada attic room Sky balcony itu carportnya diatasnya ada area balkon Jadi bisa untuk tempat santai-santai dan duduk-duduk juga Etik room itu ruang loteng untuk yoga dan privacy room diatas lantai 2 Kaelus at Green Witch Park BSD City Tipe lebar 10, luas tanah 10x18 Dan ada juga tipe 220 yaitu 10x22 Untuk tipe non hook Tersedia juga untuk tipe hook Luas tanah 232 sampai 306 meter persegi Luas bangunan 248 sampai 250 Dua lantai dengan mezanin 4 plus 1 kamar tidur 3 plus 1 kamar mandi Etik room Sky balcony Garasi Satu mobil dan dua carport Cara bayar ada cash cicil bertahap Dan juga KPR unit ready kuartal 1 sampai kuartal 2 2021 Untuk masing-masing tahap Kurang lebih seperti ini sky balconynya Terdapat 3 clubhouse yang pertama PP, Barbuda, dan Bora Bora Sistem double gate security 10 menit ke Ion Mall BSD 10 menit ke Kampus Prasetya Mulia dan UMN 15 menit ke Mall SMS 12 menit ke Tol Jakarta Serpong 15 menit ke Stasiun Intermoda Cisawuk Dan Pasar Modern Atau 20 menit ke Tol Jakarta Merak Konsep minimalis tropical architecture Dengan smart home system dan smart lighting Water heater merk Solar Heart AC tiap kamar tidur dan juga di ruang keluarga Kurang lebih seperti ini show unit dari tipe lebar 10 Kailus BSD City Di sebelah kanan ini ada jendela yang sangat besar Untuk akses ke sky balcony Jadi bisa untuk pintu juga di akses ini Sekarang kita coba lihat untuk sky balconynya seperti apa Jadi benar-benar konsepnya unik banget nih Jendelanya dibuka Kita ada step beberapa anak tangga Langsung naik ke area sky balconynya Persis di atas Carport 2 mobil Jadi kalau untuk tipe lebar 10 Sky balconynya ini Paling besar dibanding tipe-tipe lainnya Keren banget ya ini desainnya Konsepnya minimalis tropical Dengan banyak aksen-aksen kayu Tapi ini realnya bukan kayu Kailus konsepnya Your home, your resort Jadi setiap hari Seperti liburan di rumah ini Di sebelah kanan area untuk jemur Nah itu rumahnya lagi sedang dibangun Jadi rumahnya itu indennya serentak Sekarang kita turun untuk lihat akses ke ruang keluarga Dan juga ruang makan atau area open space Area ruang keluarga, ruang TV, ruang makan ini Kurang lebih ukurannya 5 meter dikali 8,5 meter Ini kebetulan show unit Jadi banyak furniture-nya Tapi nanti realnya tidak dihinggi Tidak dikasih furniture Cuma ini bisa menjadi bahan referensi Kalau sudah membeli rumah disini Seperti apa sih ngisi-ngisi furniture-nya Ini kamar mandi Untuk tamu Atau kita bisa sebutnya seperti powder room Karena tidak ada shower Ukurannya kurang lebih 1,4 meter dikali 2 meter Lengkap dengan kloset duduk Washtafel dan juga cermin Tetap mendapatkan jendela besar ke arah luar Tinggi selling kurang lebih 3 meteran Sekarang kita lihat untuk ke arah area ruang makannya Desain interiornya benar-benar cantik Banyak menerapkan kaca di sisi sebelah kiri Jadi rumah terlihat lebih luas lagi Ini jendela yang sangat besar Menghadap ke arah taman belakang Masih ada sisa tanah belakang Atau taman belakangnya ini Luas banget nih di area belakangnya Kita lihat seperti apa Area taman belakang Kurang lebih seperti ini Ada 2 tipe Kalau untuk yang tipe 10x18 Atau luas tanah 180 itu Sisa tanah belakangnya 6,8 dikali 4 meter Tapi untuk yang luas tipe 10x22 atau 220 Lebih besar lagi untuk luas tanahnya Ini karena show unit Jadi area belakangnya itu sudah didekor Kurang lebih seperti ini area belakang dari tipe lebar 10 Kailus BSD City Tapi ini nanti realnya banyaknya tanah kosong Ini dipakaikan keramik-keramik dan batu-batu kerikil Tapi nanti realnya itu tanah merah tetap ada rumputnya Sekarang kita lihat kamar tidur di lantai 1 Atau kamar tamunya Nah ini smart home-nya seperti ini Kurang lebih Nanti realnya ini semua dipakaikan pintu Karena show unit saja tidak dipasangkan pintu Kurang lebih ukuran kamar tidurnya 3,2 dikali 4,5 meter Tetap mendapatkan jendela yang besar Menghadap ke arah taman di belakang Nah ini kamarnya benar-benar besar banget Bisa untuk menaruh wardrobe yang terpisah Jadi ada semi walk-in closet Nah ini kurang lebih seperti ini Interiornya juga keren banget Untuk kailus tipe lebar 10 Tetap mendapatkan kamar mandi khusus di kamar tidurnya Nah ini kurang lebih area walk-in closet atau lemari pakaiannya Ini kamar mandi khusus di kamar tidur lantai 1 Ukurannya kurang lebih 2,2 dikali 2 meter Lengkap dengan area closet duduk Shower dan juga ada wastafel Sekarang kita mengarah ke arah area dapur Ini dapurnya terpisah Kurang lebih ukurannya Area dapur ini 3,2 dikali 2,7 meter Jadi ada pintu tersendiri Jadi kalau untuk masak-masak yang agak berbau atau berasap Tinggal tutup aja pintunya Jadi ruang keluarga dan ruang makan tidak menghirup asap-asap yang ada di area dapur ini Tetap mendapatkan jendela mengarah ke arah taman belakang Nah ini dapurnya luas banget Sebelah kiri bisa untuk area kulkas Kurang lebih seperti ini untuk area dapur di kailus tipe lebar 10 Nah ini ada akses tangga Kalau turun kita ke arah garasi Atau kalau kita naik itu ke arah service room Kamar mbaknya, kamar tidur dan juga ruang jemur Sekarang kita lihat untuk area garasinya Ini garasinya besar banget Kurang lebih ukurannya 3,2 dikali 5,4 meter Nggak termasuk area tangga Jadi mobil besar seperti Alphard, Fortuner itu masuk banget disini Di tipe lebar 10 ini bisa untuk 3 mobil Karena dapat 2 carport dan juga 1 garasi Kurang lebih seperti ini untuk pintunya Pintu sliding untuk area garasi Sekarang kita naik ke arah area service roomnya Nah ini ada beberapa step anak tangga Jadi benar-benar unik banget nih di tipe lebar 10 Khusus tipe lebar 10 aja nih yang dapat kayak gini Tipe lebar 9 dan 8 Nggak dapat seperti ini Kurang lebih ukurannya area jemur dan kamar mandi Pembantunya itu 3,2 dikali 3,4 meter Ini area jemurnya bisa melihat menghadap ke arah sky balcony Sangat besar banget untuk area jemurnya Tetap ada space untuk sirkulasi udara Di area ini Kamar tidur mbaknya kurang lebih ukurannya 2,2 dikali 2 meter Ini kamar mandinya Sekarang kita menuju ke lantai 2 Ini untuk akses tangga ke lantai 2 Jadi di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi Dan juga ada attic room Dan juga ada area balkon yang menghadap ke arah belakang Kita lihat yuk seperti apa di lantai 2 nya Untuk step by step anak tangganya ini enak banget Dan juga nyaman untuk dinaiki Tidak terlalu tinggi untuk step by step nya Kurang lebih seperti ini sisi tangganya Karena ini tipe rumah luas Jadi area tangganya benar-benar nyaman banget dinaikin Nah itu tangga untuk ke arah attic room Kurang lebih seperti ini area tangganya Untuk tipe hook dapat tambahan jendela yang luas di sisi sebelah kiri Nanti kita lihat untuk attic room nya di sesi akhir Tapi seperti ini aksesnya Ini tangganya bisa dilipat Jadi bisa ngumpet ke arah plafon Di lantai 2 ini mendapatkan ruang keluarga yang cukup luas banget nih Kurang lebih seperti ini area keluarganya di lantai 2 Terima kasih telah menonton! Nanti kita lihat ke arah balkon belakangnya luas juga Di area belakang Ini area ruang keluarganya besar banget Bisa taruh TV lagi Atau untuk area ruang kerja juga bisa nih disini Sekarang kita lihat area balkon di belakang Ini area jendela bisa menjadi pintu juga Kita lihat seperti apa Ini akses untuk ke arah balkon belakang di lantai 2 Ini dia balkon di belakang lantai 2 Kurang lebih ukurannya 4 meter dikali 3 meter Besar juga di area sini Jadi banyak banget nih Area balkonnya ada sky balcony Ada juga nanti di attic room Atau area loteng ada area balkon juga Jadi kurang lebih ada 3 area balkon Ini kurang lebih view Kalau kita lihat ke arah taman di belakang Di sana lagi pembangunan rumah-rumah Kailus juga Kita bisa lihat di show unit Sekarang kita lihat kamar tidur anak 1 di lantai 2 Tapi tetap nanti dapat pintu semuanya Karena ini show unit aja Kurang lebih ukuran kamar tidur anak 1 di lantai 2 ini 3,25 meter dikali 3 meter Tetap mendapatkan jendela menghadap ke arah taman belakang Ini ada kamar mandi Kamar mandinya ini connecting ya Kurang lebih ukuran kamar mandi tidur anak di lantai 2 ini 2,25 dikali 3 meter Lengkap dengan shower, kloset duduk dan juga area wastafel Connecting dengan kamar anak yang kedua Jadi kamar anak 1 dan kamar anak 2 Kamar mandinya ini connecting Kita sekarang lihat kamar anak kedua di lantai 2 Kamar anak ini lebih besar ukurannya Kurang lebih 4,25 meter dikali 3 meter Tetap mendapatkan jendela yang besar menghadap ke arah depan Itu area lemari pakaiannya bisa diisi besar banget Untuk kamar anak kedua ini Karena ukurannya sedikit lebih besar dibanding kamar anak yang pertama Ini kurang lebih seperti ini Area jendelanya bisa untuk outdoor AC juga Sekarang kita lihat ke master bedroomnya Atau kamar tidur utamanya di lantai 2 Dari tipe kailus lebar 10 Kurang lebih ukuran kamar tidur utama atau master bedroomnya 4 meter dikali 5 meter Belum termasuk area walk-in kloset Jadi area kamar utamanya ini besar banget Nah ini interiornya benar-benar keren Masih masuk dengan konsep rumah atau eksteriurnya Tropical Desainnya jadi banyak aksen-aksen kayunya Jadi terlihat homey banget nih Kalau interiornya sama kayak gini Benar-benar hangat Pasti betah banget untuk tinggal di sini Tetap bisa untuk area TV Meja TV Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Jendelanya juga besar banget nih di kamar tidur utama Kurang lebih seperti ini view dari kamar utama Nah ini aksen kalau kita lihat dari luar itu kan banyak kayu-kayunya kurang lebih seperti ini nih Jadi bisa penghantar panas juga nih Jadi panas tidak terlalu masuk ke arah kamar tidur utama Sekarang kita lihat area walk-in closetnya Nah di kamar tidur utamanya ini tetap mendapatkan kamar mandi khusus untuk kamar utama Kurang lebih area walk-in closet atau lemari pakaiannya 2,5 meter dikali 3 meter Cantik banget nih untuk lemari-lemarinya Besar banget pasti ibu-ibu sangat suka tinggal di sini karena area lemarinya ini besar banget nih Bisa juga ditaruh meja rias juga nih sisi sebelah sini atau lemari pakaian juga bisa Jadi opsional saja nanti diisi interiornya seperti apa Sekarang kita lihat kamar mandi di master bedroomnya atau kamar utama di tipe lebar 10 kailus ini Kurang lebih ukurannya 2,5 meter dikali 2 meter lengkap dengan wastafel, cermin, shower dan juga closet duduk Terima kasih telah menonton! Sekarang kita menuju ke arah etik roomnya Ini akses tangganya, ini tangganya bisa dilipat ya Kalau kita tidak sering pakai, jadi bisa lipat, nempel atau rata sama pelafonnya Sekarang kita coba naik Seperti apa di atas Jadi etik room atau ruang loteng ini di atas lantai 2 Ini tangganya kuat banget Nah kurang lebih seperti ini di etik roomnya di tipe lebar 10 Ukuran etik room atau ruang lotengnya 6,5 meter dikali 4 meter Jadi area sini bisa untuk privacy room lagi Seperti ruang yoga atau juga kantor Jadi yang tidak mau diganggu sama anak-anaknya bisa di area sini Luas banget untuk area etik roomnya Ini kurang lebih jendelanya Jadi ada dua sisi, sebelah kiri dan sebelah kanan mendapatkan jendela Jadi di etik room ini tidak gelap Tetap mendapatkan sinar matahari dan sirkulasi udara yang bagus Modelnya bentuk segitiga Karena kan atasnya ini sudah atap rumah ya Sekarang kita lihat ke area balkonnya di etik room ini Jadi mendapatkan area balkon juga Ini jendela bisa menjadi pintu juga Kita lihat seperti apa area balkonnya Nah ini kalau kita dari area balkon Viewnya di tipe huk ini bagus banget Kita bisa lihat rumah-rumah Seperti apa nih Kan lagi progres pembangunan Jadi kalau bisa ambil tipe huk aja Jadi view-nya banyak Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!